Jumpa lagi di channel Skieson Solution, kita akan melanjutkan ke array callback methods yang lebih rumit, yaitu short dan reduce. Kita mulai dari metode short terlebih dahulu. Sesuai dengan namanya, short, metode ini berfungsi untuk mengurutkan isi array. Metode short juga bisa menerima argumen yang berupa function, di mana kita bisa menuliskan sendiri kode untuk melakukan perbandingan untuk menentukan urutan dari isi array. Kita lihat ke function yang diperlukan sebagai argumen short. Function ini harus memiliki dua buah parameter yang merupakan dua elemen yang sedang dibandingkan. Function harus mengembalikan nilai negatif apabila elemen pertama lebih kecil dari elemen kedua, nilai 0 apabila elemen pertama sama dengan elemen kedua, dan nilai positif apabila elemen pertama lebih besar dari elemen kedua. Kita langsung coba praktek ya. Saya sudah menyediakan dua buah array, yaitu students dan numbers. Array students berisikan nama-nama pelajar dengan tipe data string, sedangkan array numbers berisikan angka acak dengan tipe data numbers. Kalau kita jalankan di browser, tidak ada tulisan apa-apa di konsol ya, namun kita bisa memeriksa bahwa sekarang kita memiliki array students dan array numbers. Kita bisa langsung memanggil method sort pada array students, kodenya menjadi students.sort. Dan method ini langsung mengurutkan semua nama pada array students berdasarkan abjadnya. Ada beberapa behavior dari method sort yang perlu kita ketahui. Yang pertama, method langsung mengubah urutan isi dari array yang bersangkutan. Jadi kalau kita lihat kembali isi dari array students, sekarang datanya sudah berurutan dari a ke z. Yang kedua, method sort mengembalikan referensi ke array itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita melakukan sort ke array numbers dan menyimpan return value-nya ke variable array 1, kita bisa cek bahwa variable array 1 merujuk ke array yang sama dengan array numbers. Yang ketiga, kita bisa melihat kembali isi dari array numbers. Jadi walaupun sudah diurutkan, namun kalau kita perhatikan kembali, ternyata 10 lebih kecil daripada 2. Mengapa bisa begitu? Karena cara kerja sort secara default akan mengubah semua tipe data menjadi string, kemudian membandingkan kembali semua elemen dalam bentuk string. String 10 bernilai lebih kecil daripada string 2, karena string 10 diawali oleh angka 1. Nah, untuk mengurutkan angka dengan benar, maka kita harus membuat sendiri fungsi untuk melakukan perbandingannya. Dan yang keempat, secara default sort mengurutkan dari kecil ke besar. Kalau kita ingin kebalikannya dari besar ke kecil, maka kita bisa memanggil method reverse setelah sort. Kita coba ya. Kita refresh browser, dan kita lihat bahwa isi dari array student kembali ke seperti semula. Pertama kita panggil method sort terlebih dahulu, kemudian kita panggil method reverse. Dan sekarang isi dari array student sudah diurutkan dari besar ke kecil. Pemanggilan method sort dan reverse ini bisa kita singkat lagi menjadi satu baris. Kita coba refresh lagi browsernya ya. Sekarang kita panggil kedua method dengan perintah students.sort.reverse. Artinya pertama kita panggil method sort terlebih dahulu, dan dari hasilnya kita langsung gunakan untuk membanggil method reverse. Kita cek hasil akhirnya. Sekarang array student sudah diurutkan dari besar ke kecil. Kita kembali ke softcode. Kita akan memanggil fungsi sort dengan menggunakan fungsi perbandingan buatan kita sendiri. Kita sudah lihat pada slide tadi ya. Fungsi yang kita kirimkan sebagai argumen memerlukan dua buah parameter. Di sini kita beri nama A dan B. Kemudian kita tuliskan isi fungsinya. Apabila A lebih kecil dari B, maka kita kembalikan nilai negatif. Kemudian apabila A sama dengan B, maka kita kembalikan nilai 0, dan selebihnya kita bisa mengembalikan nilai 1. Kita simpan dan refresh browser. Kita lihat kembali isi array student sekarang sudah berurutan dari kecil ke besar. Kalau kita ingin urutannya dibalik, maka kita tinggal menukar posisi dari parameter A dan B. Kita kembalikan dahulu parameter A dan B. Lalu kita copy paste kode ini untuk array numbers. Kalau kita lihat hasilnya di browser. Sekarang array numbers pun sudah berhasil diurutkan dengan benar, sesuai dengan tipe data number. Namun kalau kita lihat kembali ke source code, semua kondisi yang berada di dalam fungsi ini bisa kita singkat menjadi return A kurang B. Dan berhubung fungsi ini hanya terdiri dari satu baris return, maka kita bisa menghapus kurung-kurawal dan kata kunci return-nya. Kode kita menjadi lebih singkat. Dan kita simpan dan jalankan di browser. Metode sort tetap berjalan dengan benar ya, tidak ada error. Jadi ini adalah metode tersingkat untuk mengurutkan angka. Perlu diingat bahwa kode ini hanya bisa jalan dengan benar di tipe data numbers. Karena operator tanda kurang hanya bisa digunakan pada tipe data numbers. Kita masuk ke callback metode terakhir yang kita bahas dalam playlist ini, yaitu reduce. Cara penggunaan metode ini lebih susah dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga kita bahas di bagian paling akhir. Saya harap teman-teman sudah banyak mencoba callback metode, sehingga pengalaman yang didapat akan sangat membantu dalam mempelajari reduce. Kalau kita melihat dari kata reduce, artinya adalah mengurangi. Jadi metode ini berfungsi untuk mengurangi seluruh isi array menjadi satu buah nilai akhir. Untuk memanggil metode ini, kita harus menggunakan satu buah argumen yang berupa function, yang berfungsi untuk menghitung nilai akhir. Kita lihat ke function yang menjadi argumen reduce. Function ini bisa memiliki empat buah parameter. Yang pertama adalah previous value atau nilai sebelumnya. Yang kedua adalah current value atau nilai dari elemen array yang sedang kita proses. Yang ketiga adalah current index atau nomor index yang sedang kita proses. Dan yang terakhir adalah referensi ke array itu sendiri. Yang harus kita gunakan adalah dua parameter pertama, parameter index dan array bersifat opsional. Yang membuat programmer pemula lebih susah untuk menerima konsep reduce adalah function yang kita buat ini harus mengembalikan sebuah nilai. Dan nilai yang dikembalikan ini akan menjadi previous value pada saat kita memanggil kembali function ini pada iterasi berikutnya. Agar lebih mudah untuk memahami reduce, kita langsung masuk praktek coding saja ya. Di sini kita sudah menyediakan satu buah array numbers yang isinya hanya 10, 20, dan 30 saja. Nanti kalau teman-teman sudah mengerti, bisa coba sendiri lagi dengan array yang jumlah datanya lebih banyak ya. Untuk latihan kali ini kita hanya menggunakan 3 buah data saja. Kita akan menuliskan kode untuk menghitung nilai total dari seluruh data pada array. Kalau kita hitung manual, 10 ditambah 20 ditambah 30, hasilnya adalah 60. Gampang ya? Sekarang kita tuliskan kodenya dengan cara pemograman dasar terlebih dahulu. Kita mesti menyediakan sebuah variable untuk menampung nilai total dari seluruh array. Kita beri nilai awal 0. Kemudian kita melakukan looping for sebanyak jumlah data array. Di dalam looping, pertama kita ambil dahulu data array yang hendak kita proses dan kita simpan ke variable dengan nama current. Kemudian nilai total kita ubah menjadi total ditambah current. Di dua looping, kita panggil console.log untuk menampilkan isi dari total. Kita simpan dan refresh browser. kita mendapatkan nilai total adalah 60. Sesuai dengan yang kita hitung secara manual ya. Nah, selanjutnya, kode ini saya copy paste dahulu, satu kali ke bawahnya, dan kode pertama kita komentari. Kita akan melakukan refactoring terhadap isi loop. Jadi, baris total sama dengan total nambah current ini akan kita ubah menjadi function sum. Kita buat dahulu ya. Function sum dengan parameter previous dan current. Untuk hasilnya, kita return previous ditambah current. Fungsinya sederhana saja ya. Jadi, baris di dalam loop kita ganti menjadi total sama dengan sum total koma current. Kita simpan dan refresh browser. Hasilnya tetap sama ya, 60. Namun kali ini kita menggunakan fungsin sum di dalam loop. Agar bisa lebih mengerti, kita coba debug kode kita menggunakan Chrome. Kita buka bagian source. Kita pilih reduce.js Kemudian kita berikan tiga buah breakpoint. Dua breakpoint berada di dalam loop 4 dan satu lagi berada di dalam function. Kita refresh browser untuk menjalankan ulang kode kita. Pada asal pertama kali kita masuk ke dalam loop, perhatikan bahwa nilai i adalah 0 dan nilai total adalah 0. Kita membuat variable current yang isinya diambil dari numbers dengan index ke i. Artinya kita mengambil nilai 10 memasukkannya ke dalam current. Selanjutnya, nilai current menjadi 10 dan kita memanggil function sum dengan argumen total dan current. kita masuk ke dalam function sum dengan argumen previous adalah 0 dan current adalah 10. Di dalam function, kita menghitung 0 ditambah 10 hasilnya adalah 10. Kita kembalikan dan disimpan ke dalam total. Jadi kalau kita jalankan ke iterasi berikutnya, nilai total sudah menjadi 10. Nah, sekarang kita di iterasi berikutnya dengan nilai i1. Kita mengambil nilai array yang hendak diproses, yaitu 20. Disimpan ke dalam current. Dan kita akan memanggil fungsi sum dengan argumen total dan current. Dengan nilai 10 dan 20. Perhatikan di sini bahwa nilai yang kita hasilkan dari fungsi sum sebelumnya adalah 10. nilai ini kita simpan ke variable total. Dan sekarang nilai 10 ini kita gunakan lagi untuk memanggil fungsi sum sebagai argumen previous. Di dalam fungsi, kita menambahkan 10 dengan 20. Kemudian kita mengembalikan nilai 30 untuk disimpan ke dalam variable total. Keteriasi berikutnya, dengan nilai i2, kita mengambil nilai array yang hendak diproses, yaitu 30. Kita simpan ke dalam variable current. Dan kemudian kita panggil fungsi sum dengan argumen 30 dan 30. Kita mendapatkan hasil akhir, 60. Dan hasil inilah yang diperlihatkan pada konsol. Oke, saya harap teman-teman sudah mengerti ya. Kalau belum mengerti, bisa ulangi lagi video ini dan bisa langsung praktek coding dan debug menggunakan Chrome. Karena ini adalah konsep dasar dari metode reduce. Jadi seluruh kode looping ini bisa saya komentari. dan saya ganti menjadi satu baris kode reduce dengan menggunakan metode sum sebagai argumennya. Dan kalau kita simpan dan jalankan di browser, pertama kita hapus dahulu breakpoint kita dan kita mendapatkan hasil yang sama yaitu 60. Sekarang kita komentari lagi kode kita ya. Sekarang fungsi sum ini bisa kita persingkat lagi dengan menggunakan arrow function expression. Jadi kita memanggil metode reduce dengan menggunakan function yang memiliki dua buah parameter, nama parameter kita persingkat lagi menjadi p dan c di mana isi dari function adalah p ditambah c. Dan kode kita pun menjadi satu baris singkat dan kalau kita lihat hasilnya di browser tetap sama yaitu 60. Metode reduce ini bisa kita gunakan lagi untuk beberapa tujuan lainnya. Misalkan kalau ingin mencari nilai paling kecil dari isi array saya copy paste dulu ya metode reduce-nya dan kita komentari yang pertama kalau kita ingin mencari nilai terkecil maka bagian dari anak panah ini bisa kita ubah. Pertama kita bandingkan dahulu apakah nilai p lebih kecil dari c apabila benar maka kita ambil nilai p apabila salah maka kita ambil nilai c kita simpan dan refresh browser maka kita mendapatkan nilai yang paling kecil dari array yaitu 10 bagaimana kalau kita ingin nilai yang paling besar gampang ya kita copy paste lagi kodenya kita tinggal ganti operator lebih kecil menjadi lebih besar dan sekarang kita mendapatkan nilai yang paling besar yaitu 30 jadi begitu ya cara menggunakan metode reduce sebenarnya walaupun kita tidak mengerti reduce kita tetap bisa memecahkan masalah dengan menggunakan pemograman dasar namun dalam prakteknya kita seringkali diharuskan untuk membaca kode buatan orang lain dan apabila orang lain tersebut menggunakan metode reduce maka mau tidak mau kita harus belajar juga mengenai reduce cara reduce ini menjadi popular karena bisa memecahkan banyak masalah hanya dengan satu baris kode oke sampai disini dulu video kita kali ini masih ada beberapa metode array yang belum kita bahas dalam playlist ini yang menurut saya metode tersebut jarang digunakan namun apabila teman-teman ingin mempelajarinya teman-teman bisa membaca situs MDN sebagai referensi bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini bisa melihat deskripsi pada video jangan lupa subscribe ke channel SkySenseSolution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami dan sampai bertemu lagi di video berikutnya selamat menikmati